Hai Smile, come back to my YouTube channel Jadi sesuai dengan request kalian semua Hari ini aku bakalan kasih tau kalian Cara ampuh untuk memutihkan kulit wajah Dan menghilangkan bekas-bekas cerawat Serta flek hitam Dengan cepat hanya dengan menggunakan 3 bahan saja Dan semua bahannya ini bisa kalian dapetin di rumah kalian Cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya sendiri pun juga sangat mudah Dan sekaligus di video aku hari ini Aku bakal praktekin di kulit wajah aku secara langsung Mereka lebih paham lagi dan juga lebih jelas lagi Bagaimana cara pengaplikasiannya Dan bagaimana hasilnya Nah pasti yang udah penasaran banget kan Apa saja sih bahan-bahannya Dan bagaimana sih cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya Makanya kan harus terakhir sampai habis Dan ya sampai ada yang di skip ya guys Oke Oh iya guys sebelum aku kasih tau kalian Untuk cara pembuatannya Langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian Dan untuk ketiga bahannya terlebih dahulu Nah untuk bahannya pertama yang harus kalian siapkan adalah bubuk kopi Nah untuk bubuk kopinya sendiri kalian bisa pakai merek apa aja yang kalian punya di rumah Yang terpenting bubuk kopinya ini harus original tanpa ada campuran gulanya Untuk kali ini aku bakal menggunakan bubuk kopi kapal lapi Dan kita lanjutkan untuk bahannya kedua yang harus kalian siapkan adalah madu Nah untuk madunya sendiri kalian juga bisa pakai merek apa aja Kali ini aku bakal menggunakan madu rasa original Harganya sangat terjangkau Satu sasa seperti ini aku beli harganya itu cuma seribu rupiah aja Dan kita lanjutkan untuk bahan yang ketiga yang harus kalian siapkan adalah jeruk nipis Untuk jeruk nipis ini kalian cukup menyiapkan setengah buah aja Nah untuk jeruk nipis ini kalian akan sekali vitamin C Sehingga sangat bagus digunakan untuk mencerahkan kulit Melembabkan, menutrisi Serta bisa digunakan untuk menghilangkan flek-flek hitam Serta bekas-bekas jerawat Nah jadi itu dia adalah ketiga bahannya Sedangkan untuk alatnya yang harus kalian persiapkan adalah wadah dan juga sendok Yaitu yang bakal kita gunakan untuk meracik maskernya Nah terus selanjutnya langsung aja aku bakal kasih tau kalian untuk cara pembuatannya Nah untuk cara pembuatannya sendiri pun sangat gampang dan juga simpel banget Jadi untuk yang pertama kita masukkan terlebih dahulu untuk bubuk kopinya Nah untuk bubuk kopi ini aku bakal ambil kurang lebih sekitar 1 sendok teh aja Nah kurang lebih sekitar segini Jika sudah kemudian tinggal kita peras aja untuk jeruk nipisnya Untuk jeruk nipis ini kita juga cukup ambil 1 sendok teh aja Oke kurang lebih sekitar segini Jika sudah kemudian tinggal kita tambahkan aja untuk madu Untuk madunya ini kita tuangkan secukupnya saja Yang terpenting nanti maskernya itu tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu cair Jika sekiranya sudah cukup langsung aja kita aduk-aduk Sampai semua bahannya ini tercampur rata dan membentuk seperti pasta Dan jika semua bahannya ini sudah tercampur rata Nanti hasilnya itu bakal menjadi seperti ini Nah jika sudah seperti ini langsung aja kita aplikasikan merata di seluruh kulit wajah kita Benar-benar gampang banget kan Tapi sebelum kalian mengaplikasikan masker ini di kulit wajah Kalian harus memastikan kalau wajahnya itu harus benar-benar bersih terlebih dahulu Jadi sebelumnya kalian harus membersihkan wajah kalian dengan menggunakan milk cleanser ataupun micellar water Kemudian mencuci muka kalian dengan menggunakan facial foam Setelah benar-benar bersih kemudian kalian pakai masker ini Dan baru-baru sekarang ini wajah aku sudah bersih dan aku pun juga sudah cuci muka Jadi langsung aja aku bakalan aplikasikan Nah saat pertama kali diaplikasikan di kulit wajah Ini lupa ada sensasi dingin yang gitu Benar-benar enak banget Dan selain bagus digunakan untuk mencerahkan kulit Memutihkan, menghilangkan flag hitam Serta bekas-bekas jerawat Masker ini juga sangat ampuh digunakan untuk melembutkan kulit Mengangkat selesai kulit mati, kotoran, dan juga daging Jadi setelah selesai kalian menggunakan masker ini Wajah kalian itu akan berasa lebih halus, lebih lembut, kelihatan lebih sehat Berasa lebih ringan, dan juga berasa lebih bersih Pokoknya masker itu manfaatnya itu banyak banget Jadi kalian gak bakalan rugi untuk cobain masker aku ini Nah jadi ini dia, saya selesai Mengaplikasikan maskernya di seluruh kulit wajah aku Nah jika sudah seperti ini, langsung aja kita diemin dulu Kurang lebih sekitar 10-15 menitan gitu Atau kalian tunggu hingga masker itu kering Dan langsung aja aku bakalan skip video bergak kelamaan ya guys Stay tuned Nah jadi ini dia, masker aku itu udah kering Dan sekarang ini kulit wajah aku pun juga udah aku bilas Dan langsung aja aku bakalan tunjukin ke kalian untuk hasilnya Nah jadi ini dia adalah hasilnya Setelah aku menggunakan masker campuran antara pupuk kopi, jeruk nipis, dan juga madunya Dan langsung aja aku bakalan sedikit review Nah jadi setelah selesai aku menggunakan masker ini yang paling aku rasakan Bisa kalian lihat Sekarang ini wajah aku itu langsung kelihatan lebih kinclong Kelihatan lebih glowing dan juga bercahaya Dan yang paling aku suka lagi Sekarang ini wajah aku itu langsung kelihatan Satu tingkat lebih cerah daripada sebelumnya Bisa kalian lihat sebelum dan juga sesudah aku menggunakan masker tadi Kalau sebelum aku menggunakan masker tadi Wajah aku itu kayak kelihatan gelap, kelihatan kusam, dan juga dekil Tapi sekarang ini wajah aku itu nampak kelihatan lebih cerah dan juga kelihatan lebih sehat Dan yang paling aku suka lagi Sekarang ini wajah aku itu jika dipegang itu berasa halus banget Lembut, lembab, dan juga sangat kenyal Pokoknya masker itu bener-bener enak dan juga nyaman banget untuk dipakainya Jadi kalau wajib banget untuk cobain dan praktekin ini di rumah Dan untuk kalian yang mau hasilnya itu bisa lebih maksimal lagi Dalam memutihkan dan juga menghilangkan flag-flag hitam serta bekas-bekas jerawat Kalian bisa menggunakan masker ini secara rutin dalam satu minggu Cukup menggunakan masker itu 2-3 kali aja Dan untuk masker ini bisa digunakan untuk semua jenis kulit Termasuk untuk kalian memiliki jenis kulit yang berjerawat dan juga sensitif seperti aku Cocok juga digunakan untuk segala usia Termasuk untuk masih anak-anak, remaja, dewasa, hingga tua Oke jadi setelah video dari aku Semoga video kalian bisa bermanfaat dan juga bisa berguna untuk kalian semua Dan buat kalian suka dengan video ini jangan lupa like Untuk kemana kalian sudah selanjutnya bisa langsung aja komen di bawah Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa juga subscribe channel aku ini ya guys Tunggu video aku selanjutnya Tunggu video watching, bye-bye Terima kasih Terima kasih Terima kasih